Intro Berdiri sejak tahun 2016 silam, awalnya perpustakaan Sanjaya di Desa Santuun, Kecamatan Muara Uya ini hanya merupakan perpustakaan desa yang melayani peminjaman buku. Untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat desanya akan teknologi, perpustakaan ini pun berinovasi dengan menyediakan fasilitas komputer, internet, dan televisi. Selain sebagai tempat membaca dan meminjam buku, pihak perpustakaan juga menyediakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya ialah latihan kursus komputer gratis. Inovasinya ini berhasil, membawa perpustakaan desa Sanjaya mendapatkan predikat perpustakaan desa terbaik nasional di tahun 2018. Jadi perpustakaan ini menjadi menunggu tingkat nasional dari bermacam kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan desa ini. Seperti tadi pelatihan talikur, pelatihan kursus komputer, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Dan ada juga kayak lomba-lomba 17 Agustus dan yang lainnya. Setiap hari perpustakaan Sanjaya dikunjungi sekitar 10 sampai 20 orang, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan remaja. Mereka memanfaatkan fasilitas yang diberikan perpustakaan Sanjaya. Dengan adanya perpustakaan ini, selain bisa membaca buku, juga bisa membutuhkan kursus komputer, dan bisa menambah wawasan belajar dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan Sanjaya Desa Santuun menjadi salah satu penunjang belajar masyarakat desa. Tidak hanya menyediakan berbagai buku kebutuhan sekolah, perpustakaan ini juga menyediakan buku pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.